Dan Queen yang memutuskan untuk menabuk-nabuk-nabuk Nah itu dia Queennya, bodoh banget Semua Giant Bomb dimakan sama Queennya Lepain Queen Sedikit kurang aqua itu Queen Halo internet bang, Scott disini Dan welcome back to Clan Fun Challenge Event dimana gue akan mengundang lu Para klaser-klaser tampan dari mana saja Untuk berkabung di clan gue Menyerang base-base unik yang menarik Dengan trups-trups kalian yang tidak kalah Unik dan menarik pula Dan seperti biasa Kalau ada CFC itu ada yang sangat seru-seruan Kita akan seru-seruan bareng disini Dan kita lihat chat kita Sudah sangatlah banjir Sudah sangatlah semangat Dan kita akan menyapa dulu Teman-teman kita Say hi to YouTube Mungkin gak kebaca kali Iya say hi to YouTube semua Ada Zikra, ada Bagas, ada Raffly Ada yang Nyepam Kagak jelas ini siapa namanya Rich Builder pada kagak jelas Dan tentu saja untuk base kali ini Base-nya akan sangatlah menarik sekali Akan sangatlah unik sekali Yaitu base-nya adalah Ini adalah base kapal karam Gak karam juga sih Karena udah bener Jadi ini adalah base yang sangatlah cocok dengan temanya Lihat ini ada kapal kecilnya dengan kapal besarnya Ini adalah base kapal yang sangatlah legendaris Yang akan menjadi update Untuk waktu dekat ini Dan kalau misalkan peraturannya disini Rules-nya adalah penyerang boleh menyerang dari mana saja Asal masih di dalam tembok kapal Jadi harus menyerang dari dalam kapal Dimana nanti kalau disini akan langsung disambut Oleh dua buah Inferno Tower Dan asal kumpulan Archer Di bagian depan kapal ini ada empat buah Hidden Tesla Dan disini adalah town hall gua yang terekspos Base ini sangatlah terbuka Dan sangatlah mudah Asalkan mereka bisa keluar dari kapal karam ini Dan seperti apakah mereka akan menyerangnya Dan tentu saja pasti akan sangatlah menarik sekali Bagaimana serangan-serangan mereka Dan buat para kalian yang belum bergabung menjadi Scotland Dan harus bergabung lambengan cara ngeklik tombol berwarna merah bertulisan subscribe di bawah Agar kalian mendapatkan video yang lebih menarik dan keren setiap harinya Ya benar setiap harinya Oke tanpa berbahasa basi lagi Mari kita lihat kontestan yang pertama Oke kontestan selanjutnya adalah Bagas Dan Bagas ini menggunakan dua buah golem jump spell Tepat disana entah fungsinya buat apa Tetapi dia menyerang dari bagian luar base tersebut Lima buah Hawkerai Empat atau lima gue gak tau berapa Yang penting banyak sekali Hawk Rider Apakah bisa menumbangkan minimal satu buah Hidden Tesla Dengan Hawk Rider Hawk Rider nya yang sangat laimut Sedikit lagi Oh sayangnya Hawk Rider nya tumbang terlebih dahulu Oleh keganasan Hidden Tesla yang sudah maksu untuk Town Hall 10 ini Dan iya kita lihat di healing spell Lebih awal untuk menyemangati golem-golemnya Yang sesepian yang sendirian Ya ini kita lihat Pasukan-pasukan sisa-sisa pasukannya menyusul golem-golem tersebut Baru datang Sepertinya rex spell akan sangatlah berguna sekali disini Dan hasil spell sudah diatari bersama kontestan selanjutnya Tahun Hall 11 kita Julius 007 Dan dia menggunakan bowler healer strategi yang sangatlah sudah sangatlah banyak digunakan Di tahun Hall 11 dan satu buah bowler ditetari untuk memancing isi CC nya Sangatlah cantik sekali Apa yang akan dilakukan selanjutnya Dan iya itu dia dikasih jump spell Tetapi golemnya bodoh amat di golemnya Tidak terpengaruh Kata golemnya telat Bodoh Gue pengen kesini aja Dan golemnya sepertinya akan menjadi akhir Tetapi golemnya berhasil menarik Menyelamatkan mommy queennya Dari seragala serangan Itu isi clan castle Dan dia belum menaruh Pasukan selanjutnya Dan iya bowlernya sudah pada keluar semua Dengan Grand Warden Dan bowler healer Ayo kemon 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 Mana sisa bowlernya Kenapa kamu sangatlah santai sekali Bowler sisa bowlernya Dan iya itu dia sangatlah cantik sekali Dan sisa bowlernya juga sudah dia taruh Mommy queennya tidak sempat diselamatkan Dan papi queennya Eh papi queen Papinya gue gak ngeliat papinya ada dimana Apakah papinya sudah is dead terlebih dahulu Gue tidak tahu yang tersisa Hanyalah kakek tua dengan semangat Semangatnya yang ada Dan Julius Oh papinya sudah mati duluan Gue baru ngeliat Dan sangatlah baik sekali tersebar di bagian dua arah Pasukan ini Tetapi terlalu banyak di sebelah kiri Dan hanya satu bowler di sebelah kanan Akan sangatlah menarik sekali untuk Kedepannya sangatlah cantik Dan sama sih dia mempunyai satu buah healing spell Yang harus dia gunakan dengan cermat Dengan tepat sekali Atau nanti pas serangan ini tidak akan berhasil Tidak akan sukses Dan empat buah hidden test Gue sudah keluar Sangatlah seram sekali Dan kita akan berfokus kepada serangan Yang di bagian atas ini Ini akan sangatlah memakan waktu sekali Kenapa? Karena base ini lebar Dan iya Dia Julius memutuskan untuk menantang Tiga buah X-Bow Dan satu buah Queen terlebih dahulu Kita akan lihat bagaimana selanjutnya Iya sangatlah cantik sekali Sangatlah cantik sekali Dia kasih healing spell tepat disitu Karena dia tidak mau kehilangan Jin Tomangnya Dan mami gue mati dirajam Dengan seketika Sangatlah kejam sekali Ini Jin Tomang Jin Tomang kita yang sangatlah botak dan ungu Dan iya satu Oh beberapa Jin Tomangnya Sudah terbang menuju keabadian Tinggal tersisa dua buah Jin Tomang 60% saja Dan dia belum diaktifkan Ability Grand Wardennya Mungkin sedikit kesalahan dari serangan ini Adalah yang pertama Golemnya malah tidak Malah belok Dan yang kedua Dia menyicil Jin Tomangnya Kalau misalnya menyerang base yang rapat Ataupun base yang sangatlah Keras atau ketat Defense yang seharusnya jangan dicicil Harus semuanya dimasukin Dan itu juga harus kita Kita harus juga tahu Ngetest terlebih dahulu Apakah disitu ada giant bomb atau enggak Karena disitu juga faktor yang menentukan Dan iya kesalahan dia adalah Dia hanya Dia menyicil satu persatu Giant Apa Tadi apa Tadi Jin Tomangnya Dan tidak mengaktifkan Ability Grand Wardennya Lebih awal Karena kalau misalnya mempunyai Grand Warden itu Harus diaktifkan lebih awal Karena Iya Tidak mengaktifkan diaktifkan di situ Karena memang sangatlah penting Tapi tidak apa-apa Strateginya hanya kurang mulus sedikit Dan waktunya sepertinya akan Say goodbye kepada dia Dan dia mendapatkan 68% 2 bintang Tidak apa-apa Kita beri tetap beri topuk tangan yang meriah Untuk Julius 007 Contest selanjutnya adalah INX Dan dia menggunakan serangan udara Dicampur dengan darat Ini sangatlah baik sekali Golalun Sepertinya Golem Golem Apalah Fahorn Balun Golalun Iya Satu buah Naganya sudah berhasil Dia keluarkan Tetapi sayangnya Balonnya tidak berhasil Kenapa Queennya malah dia Taruh di situ Agak kesalahan Sangatlah kesalahan sekali Dan kenapa dia Memancing isi cc dari situ Dia harusnya memancing isi cc dari Sebelah sini Karena di situ adalah pusatnya Iya diaktifkan Itu dia yang gue bilang Diaktifkan terlebih awal Untuk Balonnya Tetapi itu terlalu awal INX Iya Free spell yang sangatlah tepat sekali Dan masalahnya adalah Balon-balon ini harus bisa menghancurkan Objektifnya Harus bisa menghancurkan misinya Yaitu menghancurkan air defense Sebanyak-banyaknya di sini Dan sepertinya Lava Honnya sudah tamat semua Tinggal tersisa balon-balonnya Healing spell yang sangatlah tepat sekali Yang sangatlah indah sekali Dimana balon-balonnya memang butuh Bantuan memang butuh Pengetahuan Tetapi sayangnya Balonnya tidak sempat Itu dia Tiga buah air defense Benar-benar galak Benar-benar jahat Untuk balon-balonnya Dan balon-balonnya Tidak ada ampunnya Hancur Harus tenggelam Lias di sana Dan iya Sepertinya itu akan menjadi Kegagalan Kenapa? Karena misalkan Kalau serangan ini Dicampur dengan darat Yang harus dia targetkan Pertama kali adalah air defense Dengan pasukan daratnya Bukan isi CC Tetapi memang ini Base yang kejutan Jadi dia tidak bisa Dia tidak punya banyak waktu Untuk melakukan rencananya Tetapi masih tersisa Beberapa minion Dan Lava Tikus api terbang Disini Untuk Mendapatkan 2 bintang Dia sangatlah baik sekali Disitu Dia bisa mendapatkan Town Hall 2 Dengan sisa trupsi Dan tambahan-tambahan Persentase lainnya Dia sepertinya akan mendapatkan 50% lebih Dan tersisa Satu buah minion Yang sebelumnya Akan dihajar Habis-habisan Oleh Wizard Tower Dan 55% saja 55% 2 bintang Serangan dari Ian X Kita beri tepuk tangan Yang meriah Oke kita menuju Kontestannya selanjutnya Ada Baby Metal Dan Baby Metal ini Dengan menggunakan 12 bowler Dan iya Witches Mabiches Sudah dikeluarkan Sangatlah baik sekali Dikasih healer Witches Mabiches Kembali Tetapi tersergap Inveno Tower Dan iya Isi CC-nya Sudah mulai keluar Bapi dan Mami Dikasih Oh baik sekali itu Dia freeze-nya Yang sangatlah cantik Dan manis-manis Muka gue Apaan sih Wangset Dan iya sudah mulai Dikeluarkan saja itu Dia strategi abad ini Dikasih freeze Tetapi terlalu lama itu Jump spell Yang tidak Perlu di Yang tidak Begitu diperlukan Sangatlah baik sekali Bowlernya masih banyak Ternyata ada golem Ternyata ada golem nyempil Di sana Kayak upil Dan kita lihat disini Sangatlah baik sekali Panas sekali Dan Jintomang kita Masih beberapa hidup Tetapi sayangnya Golemnya Gue gak ngeliat golemnya Oh itu dia Golemnya sudah mulai Manju ke depan Golemnya harus di depan Karena itu sangatlah penting Dimana golemnya adalah Satu-satunya troops Yang harus mentamengi Banyak sekali Troops di belakangnya Dan Giant Bomb Menghancurkan Hampir sebagian Besar troops ya Tetapi masih strong Masih kuat-kuat Ini akan menjadi Dua bintang Yang sangatlah panas Terus Ayo kemon baby metal Sangatlah cantik sekali Indah sekali Dia mendapatkan Kong-kong-hal Yang sangatlah berharga Dan masih terlalu banyak Pasukan-pasukan yang tersisa Apakah dia bisa mendapatkan Tiga bintang Dua bintang saja 50% sudah dia dapatkan Empat Hidden Tesla Gue sudah sangatlah berjajar Dikasih jump spell Di sana Sangatlah cantik Dan manis sekali Dimana troops-trups Bisa menggapai Hidden Tesla Yang sebenarnya Hidden Tesla tersebut Adalah jebakan Untuk Menghabiskan sisa-sisa pasukan Tetapi dia dapat Menganulit Atau dia dapat Mengendalikan troops-trups Dengan cantik Ini dia yang gue suka Dari serangan baby metal Tonal 11 kita Dengan tambahan Jump spell Sangatlah baik sekali Dan satu buah healernya Terkenal Air trap Dan tinggal Tersisa Dua buah Defense gue Yang aktif Dan Oh Sayang sekali Beberapa healernya Benar-benar Dihabisi Dan semua Defense gue di bawah Sudah Healernya Healernya Dibully Habis-habisan Dan semua defense gue Di bawah Sudah habis Dan ini dia Tantangan terakhir Tantangan terakhir Tidak adalah Tiga buah X-Bow Dengan Queen Level 36 Kita akan Lihat apakah Sisa-sisa Troopsnya Akan kuat Dan segrombolan Larry Henry Junior Skeleton Skeleton Kecil Kayak panu Itu Skeleton Iya Sudah mulai Iya Serang Katanya ini Pasukan curut Dihajar Habis-habisan Dikasih healing Spell saja Walaupun belum Sampai ke sana Tetapi Queen Yang masih mempunyai Abilinya ini Merupakan pertanda Yang baik Kabar Yang baik Dan tentu saja Sepertinya ini Akan menjadi Tiga bintang Gue sudah sangatlah Positif Ini akan menjadi Tiga bintang Bowler Sudah masuk arena Ikut bertempuran Dan tinggal Dua X-Bow Yang tidak bisa Ngapa-ngapain Beberapa pasukannya Luluh lantah Hancur Porak-poranda 99% Dan hantaman Batu tersebut Menjadi Kemenangan Bagi Babymetal Tiga bintang 100% Luar biasa Sekali serangan Yang apik Dan unik Kita beri tepuk Tangan Yang meriah Tante-tantenya Sudah mulai Marah Sudah mulai Memasuki Tonggoro Akan gue sampai Ke serat Sudah mulai Memasuki arena Dan kita akan Lihat bagaimana Rekspell kembali Tapi sangatlah Berbahaya Sekali Rekspell yang Sangat cantik Dan manis Disitu Apakah bisa Mendapatkan Menghancurkan Base ini Keseluruhan Tapi sangatlah Berbahaya Sekali Kalau misalkan Inveno Tower Dibiarkan Diam Dan Queennya malah Lewat sana Karena disitu Saatlah berbahaya Sekali Ada 4 buah Giant Bomb 2 Sudah diaktifkan Dan Queennya Memutuskan untuk Menabok-nabok Nah itu dia Queennya Bodoh banget Semua Giant Bomb Dimakan sama Queennya Lu ngapain Queen Sedikit kurang Aqua itu Queen tidak ada Iklan disini Bukan paid promotion Dan dia Sangatlah cantik Sekali Bagaimana Golemnya Masih Melakukan tugasnya Dengan baik Hanya tersisa Satu buah Wizard Untuk Sebagai penyerang Yang handel Dan wizardnya Mati Diculik oleh Canon Dan Barbarian Kingnya Juga sudah Menjemput Maut Di bom Ini berbahaya Sekali Kalau misalnya Isi CC Gue tidak Dihancurkan Dan Sepertinya Itu akan Menjadi akhir Dari serangannya Ketika Witches Mabiches Diserang Pengkorak terakhirnya Sudah Hancur Dan Ada apa itu Wow Archer terakhirnya Sudah hancur Dan dikeluarkan Tiga buah Barbariannya Berlari kabur Menuju Kebebasan Dan dikejar Naga Tiga buah Trio Barbarian Kabur Dari Naga Kejaran Naga Dan Langsung Diterkam Oleh Tiga buah Trio Ex Bougua Yang tidak Ada ampun Dan akan Menjadi akhir Dari serangan Bagas Dua pintang 77% Kita beri Tepuk tangan Yang mengeri Conteks Riftky Jakvar Dan kita akan Melihat bagaimana Serangan Tahun Hal 10 Yang sudah Menyeramkan Disitu Karena Wizardnya Sudah level 7 Tetapi Sayangnya Bowlernya Masih level 1 Kita akan Lihat bagaimana Serangan Ini eksekusi Dan sepertinya Isi cc Adalah Golem Dan Lihat itu Healernya Gue kira Healernya Mau nganggur Tetapi Ternyata Queennya Sudah langsung Dikeluarkan Berhasil Menyebol Ayo Aktifkan Ability Itu Sakit Sekali Sakit Yang tidak Berdarah Oh my god Hancur Sudah Queennya Kenapa Kamu Tidak Ability Queennya Kenapa Telat Dinyalakan Oh Akan Sangat Berbeda Sekali Kalau Misalkan Queennya Masih hidup Tetapi Ini Berubah Menjadi Bowler Healer Itu Murni Gue Sedikit Sedih Gue Bersedih Untuk Dia Dan Sepertinya Ini Akan Tersebar Menjadi Dua Apakah Barbarian Gue Bingung Mau Fokus Kemana Barbarian Di Atas Menantang Mami Queen Dan Tidak Tidak Diaktifkan Juga Ability Apakah Anda Terlalu Grogy Dengan Base Seperti Ini Rifki Jakvar Apa Yang Terjadi Itu Bisa Mendapatkan Dua Bintang Lebih Kalau Misalkan Lu Mengaktifkan Ability Papi Dan Maminya Tetap Seperti Rifki Jakvar Ini Nama Yang Baru Mungkin Dia Masih Grogy Mengikut Clan Fun Challenge Karena Sangat Luar Biasa Seru Sekali Satu Bintang 46% Tidak Apa Kita Tetap Beri Tebuk Tangan Untuk Semangat Member Clan Fun Challenge Yang Baru Kelihatan Namanya Dan Rifki Jakvar Itu Dia Gisnanda Merza Dan Dia Tuan Hal 11 Kita Lihat Bagaimana Serangannya Dengan Menggunakan Bowler Jintomang Dan 5 Buah Barbarian Sepertinya Untuk Memancing Isi CC Atau Memancing Bom Dia Dia Menyerang Dari Sebelah Sana Queen Walk Gisnanda Merza Dan Dia Menyerang Dari Sisi Yang Lain Dari Yang Lain Sangat Cantik Sali Dia Menyerang Dari Bagian Dek Kapal Bagian Depan Kapal Wallbreaker Dengan Sukses Menghancurkan Bangunan Bangunan Yang Sangat Indah Dan Dia Dia Memulai Di Sebelah Kanan Grand Warden Agak Linglung Agak Bolot Disitu Dan Dia Tidak Mau Menyerang Bagian Langsung Dia Menyerang Dari Bagian Jauh Dia Menggunakan Strategi Pendekatan Dengan Sangat Santai Dan Rambut Gue Kurang Berfaedah Sedikit Dan Sudah Dimulai Sangat Cantik Dengan Menggunakan Strategi Yang Sangat Unik Queen Malah Memutuskan Untuk Masuk Lagi Ke Bagian Kapal Apa Queen Ketakutan Perlu Jump Spell Untuk Mengeluarkan Sangat Cantik Gue Sangat Suka Dengan Bagaimana Penempatan Spell Dia Berhasil Membuat Troops Troops Berputar Peredaran Jalan Troops Sangat Cantik Di mana Dikasih Rack Spell Tepat Di bagian Aksi Yang Saat Diperlukan Tetapi Sayangnya Disitu Beberapa Jintom Terkenal Harus Diaktifkan Ability Kenapa Nggak Diaktifkan Sekarang Sangat Cantik Sangat Berkumpul Sekali Itu Troops Sangat Santai Pelan Tetapi Pasti Gisnanda Gampang Dia Rebutkan Dan Yaitu Dia Isi Kece Gue Sudah Keluar Apakah Isi Kece Gini Bisa Menghancurkan Meluluh Lantahkan Isi Troops Apakah Dia Menyimpan Ability Grand Warden Untuk Momen Seperti Ini Kenapa Tidak Diaktifkan Hati Hati Itu Jintom Hancur Beberapa Oleh Ledakan Balon Jintom Tidak Kuat Melawan Balon Dan Dia Masih Mempunyai Dua Buah Spell Benar Benar Kejam Sekali Dia Mempunyai Dua Buah Spell Yaitu Freeze Dan Rex Spell Terakhir Sangatlah Baik Sekali Ini Sudah Dipastikan Akan Mendapatkan Tiga Bintang Dengan Rex Spell Disitu Agar Pasukannya Ngibrid Itu Dia Mami Queen Dikasih Baru Diaktifkan Tiga Buah Freeze Yang Akan Menjadi Penutup Serangan Yang Sangat Cantik Dan Mulus Ini Gue Sangatlah Suka Sekali Indah Sekali Serangannya Seratus Persen Tiga Bintang Saja Oleh Gisnanda Mersa Kita Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Serangan Yang Cantik Sekali Oke Menuju Contestan Selanjutnya Contestan Selanjutnya Farley Underscore Ben Dot Lock 21 Dan Kita Melihat Serangan Mask Miner Dengan Healer Itu Ngapain Healer Disitu Buat Apaan Gak ada Tumbuh Pohon Dari Hasil Healing Salah Luar Biasa Sekali Rexpell Di awal Sangat Dipelukan Karena Disini Minernya Ngumpul Tidak Ada Yang Menyerang Udara Ini Akan Menjadi Mimpi Buruk Kalau Misalkan Naganya Tidak Diturunkan Naganya Tidak Diturunkan Oh Rexpell Kembali Di atas Salah Cantik Sekali Dan Healernya Banyak Healernya Yang Healing Tanah Tetapi Masih Kerasa Seharusnya Ada Hero Serangan Ini Tetapi Tidak Apa Tetap Semangat Itu Minernya Yang Di atas Wizard Power Sudah Mulai Hancur Sayang Sekali Isi CC Gua Adalah Naga Yang Akan Menghancurkan Serangannya Oh Lihat Itu Sangatlah Membuat Miner Miner Ini Sebenernya Bisa Menjadi Serangan Tiga Bintang Oleh Farley Tetapi Sayangnya Dia Lupa Membawa Hero Dan Dengan Strategi Tersebut Dan Isi CC Adalah Balon Nice Try Farley Dengan Menggunakan Mas Minernya Tetapi Sayangnya Tidak Membuahkan Apa-apa Balon Turun Semua Dan Akan Menjadi Akhir Dari Serangan Farley Mendapatkan Satu Bintang Dari Tone Hal Gua 42% Kita Beri Tepuk Tangan Yang Maria Oke Dan Sepertinya Itu Dia Semua Untuk Clan Fan Challenge Kali Ini Luar Biasa Keren Keren Sekali Dan Mantap Mantap Sekali Dan Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Hadir Disini Tidak Semuanya Bisa Ikut Clan Fan Challenge Jadi Walaupun Kalian Sudah Masuk Keren Gua Hanya Beberapa Yang Dipilih Serangan Yang Paling Unik Dan Menarik Kenapa Kalau Semuanya Dipilih Nanti Ada 50 Serangan Dan Durasi Clan Fan Challenge Nanti Bakalan Satu Jam Dan Terima Kasih Buat Kalian Semua Disini Orang Orang Keren Clasher Clasher Keren Yang Sudah Datang Sudah Hadir Dan Menyempatkan Waktunya Ke Clan Gua Yang Sangat Sederhana Dan Kecil Ini Dan Buat Kalian Yang Ingin Ikutan Seperti Biasa Hari Minggu Di Clan CFC Clan Ini Adalah Tag Dan Jangan Lupa Untuk Bergabung Dan Disitu Kita Akan Seru Seruan Bareng Oke Untuk Penutup Kali Ini Gua Akan Menjawab Pertanyaan Dari Alvin Bastian Bang Kepo Jarang Banget Main COC Padahal Teori Abang Sudah Saya Tunggu Mau Berhenti Main COC Jawabannya Adalah Tidak Tidak Dan Tidak Gua Tidak Akan Pernah Berhenti Main COC Dan Banyak Yang Bilang Semenjak Gua Lulus UN By the way Gua Udah Lulus Alhamdulillah Dengan Nilai Bahasa Inggris Yang Memuaskan Dan Matematika Yang Cukup Memuaskan Juga Nilai Gua Rahasia Karena Itu Rahasia Ilahi Dan Gua Sudah Lulus Terima kasih Buat Kalian Yang Masih Nanya Bang Lulus 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 Dan Pertanyaannya Adalah Kenapa Gua Berhenti Main COC Jadi Dulu Saat Gua Masih Di hari Rabu Kamis Jumat Sama Minggu Itu 4 Itu Isinya Adalah 3 COC Dan 1 Horror Nah Tetapi Setelah Gua Sudah Selesai UN Dan Gua Sudah Banyak Sekali Waktu Kosong Seminggu Dari Yang 4 Kali Upload Gua Jadi Upload Hampir Setiap Hari 7 Hari Jadi Gua Upload Lebih Rajin Hari Selesai Subnautica Hari Rabu CFC Hari Kamis Game Random Hari Jumat Itu Horror Hari Sabtu Minecraft Dan Hari Minggu Itu COC Gua Bukannya Jarang Upload COC Tetapi Kuota Video Gua Jadi Lebih Banyak Jadi Bukannya Gua Jarang Upload COC Tetapi Gua Malah Rajin Upload Kelihatannya Gua Jarang Upload COC Padahal Seminggu Gua Hanya Upload COC Itu 2 Sampai 3 Kali Jadi Gak Ada Yang Berubah Dari Dulu Dari Kalian Juga Tau Kan Bahwa Dulu Gua Hanya Nongol 3 Kali Seminggu Tetapi Gua Sekarang Nongol 6 Kali Dalam Seminggu Gua Hanya Lebih Rajin Dan Video Gua Makin Bervariasi Saja Bukan Bukan Berarti COC Gua Kurangin COC Tetap Tapi Jadi Banyak Video Lain So Ya Itu Dia Gua Jadi Curhat Kepada Kalian Dan Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Dari Alvin Bastian Kalau Lu Ingin Bertanya Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Dengan Menggunakan Hashtag BK Atau Bang Kepo Dan Bertanyalah Di Video COC Karena Gua Akan Mencarinya Disitu Oke Seperti Itu Untuk Client Fun Challenge Kali Ini Terima Kasih Tidak Lupa Untuk Subscribe Dan Sub indo by broth3rmax